Saya Sintia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Kuasa Hukum Kuat Maruf di persidangan meminta Daden Miftahul Haq untuk menerangkan mengenai koordinasi seperti apa yang ada di grup WhatsApp para Ajudan Sambo. Selain koordinasi, Kuasa Hukum juga bertanya mengenai percakapan yang terjadi pada 8 Juli lalu saat peristiwa pembunuhan terjadi. Selanjutnya Pak, Pak Daden ini kan ada grup WhatsApp nih. Siap. Yang isinya Ajudan semua ya. Kecuali Pak Kuat juga ada di situ? Di grup WhatsApp itu? Mohon izin Pak ada beberapa grup memang di situ Pak. Oh ada beberapa grup WhatsApp yang ada? Seingat saya grup keluarga Duran Tiga, terus untuk semua kru kecuali asisten itu ABS dan grup khusus ADS. Yang ada Pak Kuat seingat Bapak di grup WhatsApp mana namanya? Kalau tidak ABS Pak. ABS? Singkatan apa? Anak buah Sambo itu ya? Anak buah Sambo. Oke. Nah dari komunikasi tanggal 8 itu ada hal-hal yang menurut Bapak dibicarakan penting? Di tanggal 7 misalnya? Saya tidak ingat Pak. Tidak memperhatikan juga Pak. Tapi komunikasi masih ada di grup WhatsApp itu tersebut antara Ajudan ini ada ya? Saya tidak ingat Pak. Tidak perhatikan juga ya? Tidak perhatikan. Apakah semua pihak yang ingin berhubungan dengan Bapak ketika Bapak menjadi Ajudan pada saat itu Pak Daden ini harus melalui Bapak atau bisa langsung ke Bapak aja komunikasinya? Dalam hal komunikasi ya Pak? Iya. Komunikasi terkait apa Pak Mohon Ijin? Pekerjaan lah misalnya. Pekerjaan bisa Bapak sendiri menyampaikan untuk kegiatan. Terus kalau kegiatan melalui koordinasi para Ajudan itu melalui Ajudan baru kami sampaikan ke Bapak. Kalau komunikasi dengan keluarga? Keluarga biasanya langsung ke Bapak. Kalau ada Ajudan yang ingin menyampaikan informasi ke Bapak harus lihat Pak Daden yang saat itu bertugas juga ya? Tidak Pak. Bisa langsung ke Bapak juga? Bisa langsung ke Bapak juga Pak. Oke siap.